Di top 7 ini, kita memiliki 4 finalis girls dan 3 finalis boys. Semua dari mereka telah keluar dari zona nyaman malam ini. Dan mereka semua membuktikan bahwa mereka bisa menaklukkan genre apapun. Termasuk aransemen yang out of the box yaitu Melayu Bernuansa Disco. Yang pasti dibalut dengan aransemen Eka Gustiwana, which is not an easy task. Dari 2 kubu finalis di depan anda, the girls and the boys. Kubu manakah yang akan bertahan malam ini? Fans, let me hear you. Siapa yang akan bertahan minggu depan? Lebih keras lagi, let me hear you. Pasangan pertama yang Boy akan panggil adalah Nabila dan Novia. Silahkan maju ke depan. Untuk Nabila, kamu merupakan finalis termuda di babak top 7. Dengan usia kamu yang masih 17 tahun. Dan kamu ini sudah mempunyai fan base yang luar biasa. Tetapi, apakah hasil vote yang kamu terima sebanding dengan banyaknya fans kamu? Sedangkan Novia, malam ini kamu mendapatkan 5 standing ovation. Ini penampilan terparah dari kamu. Bisa dibilang bahwa malam ini kamu adalah penampilan terbaiknya kita malam ini. Namun sekali lagi, itulah bukan jaminan kamu akan lolos ke babak selanjutnya. Karena semua adalah berdasarkan Indonesia. Indonesia. Nabila. Kamu akan menjadi yang pertama mengetahui hasil result kamu. Indonesia memilih. Nabila. Kamu aman. Selamat. Sedangkan untuk Novia. Apakah akan menyusul Nabila atau harus berada di posisi tidak aman. Indonesia memilih. Novia, mohon maaf. Kamu harus berjuang lagi minggu depan kamu aman. Dua perempuan sudah lolos ke babak top 6 minggu depan. Selanjutnya Boy akan mempersilahkan The Three Boys. Ronnie, Paul dan Nail silahkan maju ke depan. Boy memastikan bahwa akan ada dua finalis di antara The Boys yang akan lolos ke babak top 6. Siapakah yang akan menyusul Nabila dan Nabila dan Nabila dan Nabila dan Nabila. Nabila dan 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 Nabila. Indonesia. Let me hear you. Apakah Roni. Ataukah Paul. Di sini mana pendukungan Nail. Di sini mana pendukungan Nail. ini. Hasil voting kamu akan lebih baik. Menurut juri Paul. Penampilan kamu keren banget. Paul, Eka, Mas Olmi dan para dancer semuanya ini menyatu dengan baik. Dan Indonesia memilih. Paul. Malam ini. Kamu. Tidak perlu khawatir karena kamu aman. Selamat untuk Paul. Tersisa Roni dan Nail yang menunggu nasibnya. Namun sebelum itu. Boy akan mempersilahkan dua girls yang tersisa. Salma dan juga Sharla. Silahkan gabung dengan mereka. Maju ke depan. Indonesia yang menonton. Dan para juga fans yang ada di studio. Pasti punya prediksia tersendiri. Namun hanya Boy. yang memiliki hasil yang pasti di tangan Boy saat ini. Di antara dua pasangan ini. Boy pastikan akan ada dua finalis yang tidak aman. Amat. Salma. Malam ini lima standing ovation. Juri bilang bahwa malam ini kamu ini stand out performance-nya mereka. Anak sampai sesumbar. Bahwa kamu akan ada di dua besar Indonesian Idol this year. Namun. Hasil result. Terkadang ini seperti kita tahu. Terkadang beda dengan prediksinya Juri. Tidak tersangka sama sekali. Apakah malam ini. Kamu mendapatkan track record kamu yang sempurna. Di seberang sana Salma. Di sisi lain. Ada juga Nail. Selama dua spectacular show berturut-turut. Kamu pernah menghuni posisi berbahaya. Tidak. Sedangkan. Sharla. Menurut BCL. Malam ini. Adalah. Performance. Yang bisa dibilang. One. Of. The best. Yang pernah Sharla melakukan. Kemudian juga ada Roni. Dua kali Roni. Kamu pernah menghuni posisi. Bottom. Apakah malam ini kamu akan berada di posisi tersebut. Untuk ketiga kalinya. Kompetisi harus mengharuskan satu tersisi. Dan Indonesia memilih. Untuk Sharla. Indonesia memilih. Kamu aman. Selamat. Kini hanya tersisa tiga finalis di atas panggung kita. Ada Salma. Roni. Dan juga Nail. Satu di antara mereka harus meninggalkan kita. Indonesia. Siapakah. Yang berada di posisi tidak aman. Selamat. Indonesia. Here we go. Indonesia. Memilih. Salma. Selamat. Kamu aman. Selamat. Selamat. Kamu. Lolos ke babak top 6. Itu berarti tinggal sisa dua. Finalis. Cowok. Yaitu Nail dan juga Roni. Malam ini boys, kalianlah yang mendapatkan vote terendah dari Indonesia. Dan boy, minta maaf terlebih dahulu bahwa satu di antara kalian dipastikan harus pulang. Siapakah yang berkesempatan untuk maju ke babak top 6? Apakah Nail atau Roni? Dan Indonesia memilih Nail. Waktumu bereksplorasi dan belajar di Home of the Idols. Cukup sampai disini. Mohon maaf untuk Nail, langkah kamu harus terhenti malam ini. Itu artinya selamat untuk Roni. Silahkan bergabung ke babak top 6 Spectacular Show. Wah, siapa nih yang penasaran melihat penampilan kontesan lainnya? Tonton di YouTube channel Indonesian Idol. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.